Hai ketemu lagi tentunya di channel Ayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Perkenalkan, nama Ayah Siddiq Permana Ayah merupakan guru dari SMK Pada Kembang Apa kabarnya nih kalian semua? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat So, kita mulai saja Masih dalam channel Ayah tentunya Pada video kali ini, Ayah akan selalu berusaha untuk berbagi dengan kalian tentunya Baik itu video pembelajaran, tutorial, dan video-video unik lainnya So, kalau suka, boleh kasih jempol untuk channel Ayah Kalau tidak suka, silakan biarkan saja Tentunya jangan lupa untuk komen dan share video Ayah jika dirasa video Ayah bermanfaat Dan layak untuk dibagikan Biar tidak ketinggalan video terbaru Ayah Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Oke, anak-anak-anak Pada semester 1 Pada semester 1 tentunya Oke, selanjutnya pada kesempatan sebelumnya Ayah telah atau Bapak telah membagikan modul pada pembelajaran kelas jarak jauh tentunya melalui Microsoft Teams yang kita gunakan di dalam pembelajaran jarak jauh Untuk yang pertama Tentu saja sebelum kita mempelajari bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan aplikasi MyOp Tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana aplikasi tersebut dapat digunakan Dan tentu saja aplikasi tersebut harus terinstall ya Oke, kita langsung saja Baiklah, anak-anakku sekalian Kita mulai saja Kalau begitu Untuk cara menginstalasinya pada pembelajaran kita Tentunya pada video pembelajaran kita hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara Langkah-langkah menginstalasi atau menginstal program MyOp tersebut Nah, sebelum melakukan instalasi program MyOp tentunya Kalian harus pastikan terlebih dahulu Cara atau mengetahui cara untuk mengubah format tanggal dan simbol mata uang Ya, kemudian penyesuaian format tanggal dan mata uang juga Nah, kemudian nanti di tahap berikutnya baru kita membuat file data baru Kemudian ada pengecekan informasi perusahaan Nah, selanjutnya Untuk menginstalasi program MyOp Ya, disini ada 5 unsur penting yang saling terkait tentunya dalam sistem komputerisasi di semua bidang Yang pertama ada hardware Kemudian ada Yang kedua ada software Yang ketiga ada brainware Dan kemudian ada data input dan data output tentunya Nah, kita langsung saja Sebelum menginstal juga Barangkali ada pertanyaan Apakah ada minimum spesifikasi komputer yang dapat diinstal aplikasi MyOp Ya, disini untuk minimum spesifikasinya Yang pertama Prosesor Ya, yang memiliki kemampuan atau kecepatan sebesar 200 MHz Biasanya Diikuti dengan kemampuan atau memiliki kemampuan 64 Mbit RAM Ya, jadi minimalnya di Prosesor Intel Pentium Processor Dengan kecepatan 200 MHz Dalam membaca datanya Serta diikuti dengan Besarnya memori atau RAM Sebesar 64 Mbit Berarti sangat kecil ya Tentu saja Tidak terlalu berat Berarti ya Aplikasi tersebut Dan tentu saja Laptopnya atau komputer kalian Tidak Memerlukan Spesifikasi yang cukup tinggi Ya Kemudian selanjutnya Diperlukan Ruang penyimpanan atau hard disk Space Sebesar 200 Mb Untuk proses instalasinya Selanjutnya Untuk Tampilan pada Screen-nya atau layarnya Atau PGA-nya itu Minimal 16 bit color Kemudian resolusinya itu 110-24x768 Kemudian untuk Operasi sistemnya Itu bisa Paling rendah itu Microsoft Microsoft Windows versi 2000 Ya XP Vista Atau Microsoft Windows 10 Bisa Bisa kita Instalkan Di dalam operasi sistem tersebut Kemudian Windows Compatible dengan printer Most Or pointing device Ya Ini tambahannya Jadi Tentu saja Untuk Operasi sistemnya Yang terpenting Di sini Berarti Terhubung Bisa terhubung Atau Sangat compatible Dengan printer Most Atau Pointing device Nah Untuk Menginstal Aplikasi Mayob Yang diperlukan Program Master Yaitu Accounting Plus 18 Di sini Saya Menggunakan Mayob Versi Accounting Plus 18 Ya Untuk versi Edukasinya Yang dililis Oleh Mayob Australia Australia Tersimpan Di dalam CD Atau Place Dis Anda Ya Jadi Nah Ini data Atau Filenya Ada Empat File Data 1 IS Setup Mayob Accounting Plus Dan Setup Nah Seperti Yang Dimiliki Oleh Bapak Nah Di Nah Di Older Bapak Sekarang Ini Bapak Sudah Memiliki Mentahannya Ya Sama Dengan Pada Modul Ada Empat File Nah Tentu Saja Nanti Yang Akan Kita Gunakan Itu Untuk Menginstall Kita Gunakan Setup Ya Nah Kita Ikutin Langkah-langkahnya Seperti Ini Yang Pertama Double Klik File Setup Selanjutnya Pilih Complete Installasi Proses Installasi Berjalan Secara Otomatis Klik Yes Setiap Ada Pertanyaan Dan Klik Finish Untuk Mengakhiri Proses Installasi Oke Kita Coba Saja Langsung Kita Coba Double Klik Kalian Bisa Lakukan Klik Kiri Secara Dua Kali Atau Klik Kanan Ya Pilih Run As Administrator Atau Open Bisa Atau Diklik Satu Kali Tekan Tombol Enter Juga Bisa Kita Gunakan Klik 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 Kiri Secara Dua Kali Muncul Menu Awal Verifikasi Setup Kita Pilih Yes Nah Proses Installasi Sedang Berjalan Kita Tunggu Terlebih Dulu Nanti Akan Muncul Tampilan Pada Aplikasi MyOp Dulu Oke Anak-anakku Sekalian Sekarang Ini Sudah Muncul Proses Installasinya Untuk Dilanjutkan Disini Tampilan MyOp Conting Plus Versi 18 Education Insta Nah Ketika Muncul Note Apa Ketika Muncul Windows Dari Atau Welcome Ya Jendela Welcome Ini Silahkan Kalian Tinggal Klik Pilih Next Saja Kemudian Ini Pilih Accept Kemudian Next Kemudian Pilih Complete Saja Next Kemudian Ini Biarkan Next Lagi Next Nah Sampai Proses Installasi Ini Nanti Selesai Oke Proses Installasi Masih Berjalan Dan Biasanya Memerlukan Beberapa Menit Untuk Proses Installasinya Sampai Nanti Ini Selesai Full Bar Dari Progress Installasinya Dan Dan Kita Lihat Sudah Hampir Selesai Oke Sudah Selesai Nah Ketika Muncul Menu Seperti Seperti Ini Berarti Tandanya Sudah Selesai Terinstall Kita Klik Finish Nah Kita Lihat Terlebih Dahulu Di Layar Desktop Stop Kita Sudah Terinstall Ya Sudah Muncul Icon Dari Aplikasi My Accounting Plus Versi 18 Edukasi Edukasi Ya Selanjutnya Kita Lihat Modulnya Nah Disini Yang Kedua Kita Akan Lakukan Tahap Penyesuaian Untuk Format Tanggal Dan Simbol Mata Uang Langkahnya Kita Pilih Menu Start Kemudian Pilih Menu Control Panel Pilih Date Time Language And Regional Option Ya Untuk Penyesuaian Format Tanggal Yang Digunakan Serta Simbol Mata Uang Ya Ada Biasanya Operasi Sistem Yang Sudah Terinstall Di Dalam Komputer Biasanya Setting An Yaitu Berdasarkan Setting Amerika Ya Karena Format Di Indonesia Ini Kita Terbiasa Dengan Format Tanggal Bulan Dan Tahun Sedangkan Versi Sistem Format Amerika Itu Dimulai Dengan Bulan Tanggal Dan Tahun Jadi Biar Tidak Terjadi Kesalahan Kita Harus Lakukan Penyesuaian Untuk Format Tanggal Dan Simbol Mata Uang Kemudian Selain Format Tanggal Juga Simbol Mata Uang Biasanya Penggunaannya Dollar Dan Diubah Menjadi Simbol Mata Uang Rupiah Kita Cek Dulu Tentunya Terlebih Dulu Kita Buka Saja Dulu Aplikasi MyOm Proses Instalasi Sudah Selesai Kita Lanjutkan Seperti Yang Ada Pada Modul Setelah Proses Instalasi Berhasil Dan Selesai Kita Setting Untuk Penyesuaian Format Tanggal Dan Simbol Mata Uang Dan Langkah Langkah Seperti Ini Kita Pilih Menu Start Seperti Ini Kemudian Pilih Control Panel Pada Tampilan Punya Bapak Ini Menggunakan Windows 10 Ya Kita Gunakan Pilih Setting Kalau Untuk Windows 10 Kalau Untuk Windows Yang Lainnya Pilih Start Control Panel Kita Pilih Setting Untuk Tampilan Di Windows 10 Selanjutnya Kita Pilih Control Panel Sudah Berada Di Control Panel Setting Windows 10 Pilih Menu Date Time Language And Regional Option Kita Cari Ini Ada Di Sini Time Language Nah Disini Kita Pilih Date And Time Tampil Seperti Ini Seperti Sekarang Kemudian Disesuaikan Pilih Language Region Nah Kalau Pada Setting Default Ini Pada Biasanya Tidak Indonesia Kalian Tinggal Rubah Sesuaikan Dengan Indonesia Region Format Kemudian Format Kemudian Indonesia Jadi Nanti Akan Muncul Format Dimulai Dari Tanggal Bulan Dan Tahun Seperti Ini Kemudian Klik OK Nah Ini Kalau Ditampilan Windows Versi Sebelumnya Kalian Pilih Menu Start Kemudian Pilih Control Panel Kemudian Pilih Date Time Language Kemudian Pilih Regional Nah Disesuaikan Seperti Ini Sesuai Gambar Kalau Ini Sudah Berarti Kita Cek Aplikasinya Nah Kemudian Kita Pilih Misalkan Kita Create Kita Pilih Next Kita Masukkan Nama Perusahaan Kita Sample Sanya Kemudian Pilih Next Ini Biarkan Next Belum Kita Atur Kemudian Kita Pilih Next Next Sampai Selesai Nah Muncul Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Comment Center Kita Lihat Untuk Penggunaan Penggunaan Dari Mata Uangnya Nah Sekarang Sudah Rupiah Kalau Kalau Masih Dalam Bentuk Mata Uang Dolar Silahkan Lakukan Langkah yang Tadi Oke Untuk Cara Instalasi Dan Penyesuaian Format Tanggal Dan Mata Uang Begitulah Caranya Mudah 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 Kalian Bisa Bisa Dilaksanakan Secara Mandiri Tentunya Dalam Kondisi Pembelajaran Jarak Jauh Seperti Saat Ini Oke Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Bapak Dan Jangan Lupa Apabila Dirasa Video Bapak Bermanfaat Dan Layak Untuk Dibagikan Tentunya Silahkan Kalian Bisa Share Dan Jangan Lupa Berikan Tanda Jempol Tentunya Jika Suka Jika Tidak Suka Biarkan Saja Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima